Ar-Rohmatullahi Wabarakatuh, Salam sejahtera untuk kita semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih rekan-rekan media yang hadir pada pagi hari ini. Bersama ini kami betul-betul mengundang saudara-saudara sekalian untuk dapat meliput konferensi pers tentang perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro yang diselenggarakan secara daring pada hari ini Sabtu 20 Februari 2021 jam 10 dengan narasumber Bapak Erlangga Hartarto, Menteri Koordinator Perekonomian dan juga Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemilihan Ekonomi Nasional dan juga ada perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri serta Menteri Kesehatan Bapak Budi Gunadi Sadikin serta perwakilan dari Polri dan perwakilan dari Panglima TNI serta ada Ketua Satgas Kepala BNPB Legend TNI Doni Monardo. Ijinkan saya akan menjalankan fungsi sebagai moderator pada pagi hari ini dan untuk itu kami mohon kepada Bapak Menko, Bapak Erlangga Hartarto untuk bisa memberikan arahan terkait dengan perkembangan terkini terkait dengan perpanjangan pemberlakuan PPKM Mikro. Untuk itu kami persilahkan yang terhormat Bapak Erlangga Hartarto untuk bisa menyampaikan pesan-pesannya kepada media. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati Pak Menteri Kesehatan Pak Ketua BNPB yang kami hormati yang mewakili Panglima TNI Pak Wasop TNI yang mewakili Kapolri Pak Kabaharkam kemudian juga ada yang mewakili Pak Menteri Dalam Negeri Pak Dirjen beserta seluruh teman-teman wartawan baik media cetak maupun elektronik dan tentunya Prof. Wiku selaku moderator acara ini. Pertama, ingin kami sampaikan bahwa secara nasional jumlah kasus aktif itu mengalami penurunan signifikan yaitu minus 17,27% selama sepekan kemudian kita lihat juga tren kasus aktif ini di lima provinsi berhasil diturunkan yaitu DKI, Banten, Jawa Barat DII, dan Jawa Timur kemudian bad occupancy rate juga di bawah angka 70% kemudian kesumbuhan di lima provinsi itu meningkatkan meningkat di DKI, Banten Jabar, DII, dan Jawa Timur kemudian tren patality rate itu juga turun di DKI Jabar, Bali dan juga tren peningkatan peningkatan kepatuhan ini berdasarkan survei juga naik di kisaran 87-88% kemudian dalam 5-17 Februari ini kasus aktif nasional juga turun minus 2,5,3% dan secara jumlah kasus aktif turun dari 176.672 ke 162.182 kemudian juga kita lihat tingkat kesumbuhan naik 2,56% dan kematian turun nah dari evaluasi penerapan PPKM nah kita lihat bahwa instruksi Mendagri instruksi Mendes Surat Edaran Dirjen Perimbangan Keuangan Instruksi Gubernur ini seluruhnya sudah dikeluarkan kemudian juga persiapan daripada testing ini Menteri Kesehatan telah mendistribusikan 653.375 kit antigen dan akan juga dilanjutkan saat dimulanya PPKM mikro per tanggal 23 akan ditambahkan 1 juta kit kemudian tracer dari Satgas 4.188 dari Babinsa 29.491 dari Babin Kamtipmas sebesar 17.523 kemudian sistem antigen ini terintegrasi dengan sistem yang ada di Kementerian Kesehatan dan tentunya ini siap untuk diagnosis dan tracing dukungan anggaran TNI melalui program PEN APBD maupun APBDS kemudian dukungan personil TNI mendukung 29.736 Babinsa dan juga seluruh Babin Kamtipmas di 7 provinsi dari tentu kalau kita lihat capaian-capaian secara kasus aktif kita lihat dari chartnya dalam dua minggu terakhir memang terjadi penurunan di berbagai provinsi baik itu di Jakarta Jawa Barat Banten Bali kemudian juga di Jakarta maupun di Jawa Timur jadi seluruh slope-nya itu turun kemudian kalau kita lihat bad occupancy rate itu juga turun di 7 provinsi baik itu DKI Jawa Barat Banten Bali Jogja Jawa Tengah dan Jawa Timur kemudian berdasarkan hal tersebut tentu kita melihat untuk kita tindak lanjuti daripada perpanjangan PPKM karena PPKM termonitor bisa menekan baik itu berbagai kriteria yang diterapkan untuk menangani pandemi COVID jadi berdasarkan evaluasi tersebut para gubernur akan menindaklanjuti instruksi Mendagri yang telah diterbitkan instruksi Mendagri nomor 4 tahun 2021 kemudian juga perlu dilakukan penguatan operasional daripada kegiatan-kegiatan PPKM tersebut nah kemudian juga isinya persiapan pelaksanaan 3T kemudian juga pemerintah menyiapkan bantuan beras maupun masker dan integrasi di zona baik itu tingkat RTM dengan pendataan 3T nah pemerintahan provinsi diharapkan mengkoordinasikan pemerintahan donasi resiko kemudian data penyaluran bantuan dan melaporkan secara berkala ke Satgas Pusat dari Satgas Daerah nah pokok-pokok pikiran pokok-pokok perpanjangan tersebut tentu dengan parameter yang telah diterapkan 2 minggu terakhir yaitu tentu untuk kabupaten kota penerapannya adalah tingkat kasus aktif di atas rata-rata nasional kemudian tingkat kesembuhan di bawah rata-rata nasional tingkat kematian di atas rata-rata nasional dan tingkat kesediaan rumah sakit di atas 70% nah sedangkan di RT itu tetap zona merah adalah lebih dari 10 rumah di satu RT yang memiliki kasus konformasi positif selama 7 hari terakhir kemudian zona orange 6-10 rumah di 1 RT dalam 7 hari terakhir zona kuning 1-5 kemudian zona hijau tidak ada satu rumah pun nah tentu dari PPKM mikro ini ditegaskan bahwa perkantoran 50% work from home kemudian instansi pemerintah ikut surat edaran menpan kegiatan belajar mengajar tetap dengan sistem online atau daring kemudian sektor esensial beroperasi 100% dengan protokol kesehatan pusat pembelanjaan sampai dengan jam 9 atau jam 21 dengan protokol kesehatan lain-in maksimal 50% dengan protokol kesehatan untuk yang delivery ataupun yang diantar itu tetap diperbolehkan kemudian konstruksi beroperasi 100% tempat ibadah maksimal 50% fasilitas umum masih dihentikan transportasi mengikuti daripada kondisi di wilayah dan dengan protokol kesehatan dan cakupannya ini adalah 123 kabupaten kota sampai desa dan kelurahan di 7 provinsi di Jawa dan Bali nah kemudian kalau kita lihat penugasannya nanti tetap penanganan di posko itu penanganan pencegahan pembinaan dan dukungan baik itu logistik administrasi kemudian dari segi testing dilakukan swab antigen gratis tracer menggunakan babin sa dan babin kam timmas kemudian juga isolasi di rumah rumah tangga kemudian maupun terpusat di TPRT dan pemberian bantuan beras per rumah yang di isolasi mandiri selama 14 hari itu 20 kg beras dan pemberian bantuan masker kain nah ini dikoordinasi oleh TNI Polri di tingkat masing-masing nah kemudian kalau kita lihat dari segi bantuan nah bantuan ini ada menggunakan berbagai sumber pembiayaan baik itu APBDES APBD Kabupaten Kota anggaran TNI Polri kemudian dari anggaran Kemenkes BNPP APBD Provinsi dan Kota serta dari Bulog Kemensos Kemenperin dan yang lain nah tentu kita berharap bahwa pemberlakuan ini akan terus bisa menekan pandemi COVID dan ini tentu dibaringi dengan kegiatan yang dilakukan oleh Kemenkes terkait dengan vaksinasi selanjutnya mungkin Pak Menkes akan menambahkan dan nanti oleh Bapak Ibu yang lain silahkan Pak Menkes kembalikan kepada Pak Wikum terima kasih Pak Menko silahkan terima kasih Pak Menko silahkan Pak lanjut terima kasih Pak Menko bisa di videonya di saya oleh film tolong di ini di enable karena videonya dimatikan oleh film bisa tolong dinyalakan videonya videonya bisa tolong dinyalakan oleh film terima kasih Pak Menko Bapak Ibu rekan-rekan wartawan yang saya hormati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh menindaklanjuti arahan Pak Menko kami memang diminta untuk bisa memastikan agar laju penurunan kecepatan penularan ini berkurang dan Alhamdulillah tadi Pak Menko sudah sampaikan bahwa dalam 3-4 minggu terakhir ini sudah terjadi penurunan dari kasus konsumasi di seluruh Indonesia teman-teman wartawan juga pasti ingat bahwa untuk setiap 1000 kasus 200 atau 20% akan masuk ke rumah sakit dan perawatan di rumah sakit itu mahal akan jauh lebih murah kalau kita bekerja di sisi hulu daripada di hilir di sisi sebab daripada di akibat di sisi pencegahan daripada perawatan pasti akan lebih murah beli vitamin C dan vitamin D dibandingkan dengan membeli remdesivir atau aktem yang ada di rumah sakit jadi Bapak Menko mengarahkan ke kami agar lebih banyak melakukan strategi-strategi di sisi pencegahan karena akan jauh lebih murah dibandingkan dengan strategi di sisi penyembuhan nah strategi di sisi pencegahan Pak Menko memberikan arahan ada tiga hal yang mesti dilakukan yang pertama adalah perubahan perilaku 3M dan juga termasuk membatasi mobilitas kemudian yang kedua adalah diagnostik yaitu strategi testing tracing isolasi dan yang ketiga adalah strategi vaksinasi kami sendiri disini diminta oleh Pak Menko lebih banyak menerapkan strategi pencegahan yang kedua dan yang ketiga yaitu strategi testing tracing isolasi dan juga strategi vaksinasi Alhamdulillah kalau dari sisi vaksinasi kami laporkan minggu ini kami mulai masuk ke tahap kedua yaitu tahap lansia dan tenaga kerja publik yang nanti akan segera kita mulai vaksinasi sebanyak 38 juta peserta sampai akhir juni yang membutuhkan sekitar 76 juta dosis vaksin kemudian dari sisi diagnostik kami diminta oleh Pak Menko untuk segera menjalankan testing tracing dan isolasi kami melaporkan bahwa dari sisi testing Alhamdulillah sistemnya sekarang sudah siap sudah bisa berjalan antigen rapid test juga sudah didistribusikan kami harapkan bisa segera mulai di weekend ini training ke para puskesmas juga sudah dilakukan agar semua tenaga puskesmas yang memiliki rapid antigen bisa kemudian melakukan testing dari suspect dan kotak erat dan diharapkan lebih banyak yang kita bisa identifikasi di ini untuk mengurangi laju penularan dan juga menurunkan positivity rate dari sisi tracing kami juga diminta oleh Pak Menko meningkatkan kuantitas tracingnya dan kami terima kasih sudah bekerjasama dengan Kapolri dan juga Panglima TNI untuk menggerakkan seluruh babinsa dan babin kap timas di seluruh puskesmas desa dan kelurahan insyaallah di hari Senin nanti sudah lebih dari 5.000 TNI dan Polri apartheid yang sudah kita train untuk menjadi tracer melengkapi atau menambahkan sekitar 5.000 tracer yang sudah dipersiapkan oleh BNPB kemudian kami juga sekarang akan mulai bekerjasama dengan gubernur-gubernur Pak Menko agar bisa memastikan strategi isolasinya begitu sudah dites ditrace ketahuan itu kita bisa kumpulkan dan tidak menularkan ke rekan-rekan atau keluarga terdekatnya sekali lagi tujuannya hanya satu bagaimana kita terus mengurangi laju penularan yang selama ini 4 miit terakhir sudah ada trend menurun mudah-mudahan dengan tadi arahan Pak Menko dan koordinasi kita semua kita bisa terus menurunkan laju penularan ini sehingga kita bisa kembali hidup mungkin dari saya begitu Pak Menko terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi Marsmal TNI Teddy silahkan bagi media yang ingin bertanya untuk bisa menyampaikan pertanyaannya melalui airbox ini sudah ada satu pertanyaan menanyakan tentang waktunya perpanjangan dari PKM Mikko ini mungkin Bapak Menko bisa memberikan tanggapan jadi perpanjangan waktu ini diputuskan untuk dua minggu ke depan yaitu 23 Februari sampai dengan 8 Maret 2021 dan kita melihat bahwa dari seluruh tujuh provinsi ini sudah seluruhnya mempersiapkan untuk posko-posko dan ini tentu kita lihat dari update yang ada sementara ini memang sudah ada perbaikan halaman 13 nah ini per daerah yang sudah masuk dan tentu yang sedang di update itu yang di Banten jadi kita lihat daerah merahnya yang rumah tangga lebih dari 10 itu di Bali ada 120 di DKI 2 Jawa Barat 310 40 di Jawa Tengah ada 1 sedangkan daerah Orange itu seperti di tabel namun karena kita masih membutuhkan untuk persiapan maka ini kita lanjutkan untuk 2 minggu ke depan dan kalau kita lihat per kabupaten kota dengan 4 kriteria kabupaten merah itu ada 25 kabupaten Orange ada 93 dan kuning ada 5 demikian terima kasih Prof Wiku baik terima kasih Pak ini ada pertanyaan dari Larasati Diyah Utami dari Tribun bertanya tentang penjahiran dana PPKM mikro di tingkat RTRW belum banyak masyarakat yang paham apa saja kegunaannya dan bagaimana cara penjahirannya apakah bisa digunakan untuk membantu pembiayaan logistik masyarakat yang isolasi mandiri misalnya makanan dan dan cara bagaimana silahkan Pak Mento jadi kalau dana desa itu melalui BLT desa jadi itu sesuai dengan program yang ada di Kemendes kemudian kalau yang dibantu untuk isolasi mandiri ini akan dibantu melalui Babinza dan Babin Kamitipmas dalam bentuk beras 20 kg dan ini tentunya satu minggu apa namanya di isolasikan siklusnya dua minggu jadi zona merah itu disikluskan untuk kota jadi ini seluruh programnya tingkat desa dari APBD kelurahannya kabupaten kota kemudian juga ini anggaran-anggaran yang ada sehingga tentunya masyarakat yang memproles BLT desa itu melalui Kemendes tapi khusus untuk operasi PPK mikro dua minggu ke depan ini yang kita drop adalah beras dan masker demikian terima kasih baik terima kasih selanjutnya ini ada kumpulan pertanyaan dari media yang ditujukan kepada Bapak Menteri Kesehatan ini pertanyaannya adalah bagaimana pengawasan kesehatan terhadap pelaksanaan karantina dan isolasi di tingkat desa atau kelurahan dan juga bagaimana pengaruh pelaksanaan PPKM dalam penyediaan sarana kesehatan dan antisipasi menghadapi kemungkinan penyekatan pasien masker libur-libur panjang yang ada ke depan silahkan Bapak jadi yang pertama memang kita harapkan bahwa masyarakat yang terkena atau terkonfirmasi positif tidak tidak ada gejala sesak nafas itu isolasinya dilakukan mandiri bisa dilakukan di rumah kalau dia memiliki ruangan untuk isolasi mandiri atau kita juga sedang mencoba model kalau bisa dilakukan gotong royong dikumpulkan oleh masyarakat di lokasi yang bersangkutan bersama-sama di satu tempat tertentu untuk mereka sebenarnya hanya diperlukan obat-obatan dasar seperti vitamin C vitamin D dan zinc mungkin juga dikasih antivirus dan itu sudah dianggarkan oleh Kementerian Kesehatan untuk bisa otomatis mereka recover dan menjadi sehat kembali dan itu jumlahnya 80% dari kasus positif secara studi empiris yang 20% memerlukan perawatan di rumah sakit gejalanya apa gejalanya biasanya sudah sesat dan kalau dibawa ke rumah sakit di CT scan atau di onsen paru-parunya ada kabutnya kalau misalnya gejalanya seperti itu memang harus dirawat di rumah sakit untuk mendapatkan perawatan yang lebih lanjut dibandingkan dengan yang hanya vitamin C vitamin Z D zinc dan juga obat antivirus dan seperti yang tadi disampaikan Pak Menko insyaallah metode perawatan di rumah sakit kita sudah jauh lebih baik untuk pertanyaan yang kedua mengenai apa dampak liburan panjang seperti yang Pak Menko memang sharing ke kita semua terlihat bahwa setiap kali ada liburan panjang yang mobilitasnya tinggi rata-rata kasus konformasi itu naik 30% sampai 40% kita melihat lebaran tahun lalu seperti itu liburan natal tahun baru juga dampaknya tinggi sekali nah alhamdulillah sesudah kita melihat gejalanya seperti itu kemarin kita menghimbau agar masa liburan ini kalau bisa dilakukan mobilitasnya terbatas di rumah saja dan kita bersyukur liburan Imlek kemarin relatif kita lihat mobilitasnya tidak naik terlalu tinggi nanti kita akan lihat dalam 2 minggu ke depan dampaknya seperti apa tapi insya Allah tidak tinggi nah yang saya minta himbaw ke teman-teman wartawan adalah liburan panjang besar berikutnya adalah liburan lebaran ini tolong dihimbau agar kalau bisa kita lakukannya terbatas saja di rumah saja karena itu tadi jangan sampai yang sudah kita lakukan bagus sekarang kemudian harus kita ulangi lagi ada kenaikan kasus konformasi 30-40 persen lagi ada tekanan ke rumah sakit lagi ada banyak tenaga kesehatan kita yang harus terkena dan berisiko fatal lagi dengan cara kita membatasi pergerakan pada saat liburan nanti mungkin jawaban dari saya begitu Pak Wiko terima kasih terima kasih Pak Menkes ini ada pertanyaan untuk Pak Menkes tapi sebaiknya dijawab oleh TNI oleh Wasop Panglima TNI jadi gini dari giera.id sejauh ini bagaimana perkembangan tracing tracer yang disiapkan dari TNI dan Polri apakah sudah mulai bergerak apakah ada kendala untuk tracing masif untuk bisa dijelaskan Pak 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 Asops siap terima kasih Prof. Viku Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh yang terhormat Bapak Menko yang saya hormati para pejabat ijen menjelaskan menjelaskan TOT tracer TNI sudah memberikan pelatihan Propiku jadi target kita sekarang di 10.000 prajurit Mbak Binsa untuk bersama-sama di 7 provinsi sebagai pelopor untuk melakukan tenaga tracer dan ini kami sudah mengadakan rapat PIKON kemarin sore untuk men-trigger lagi podam-podam sebagai kogas-gaspat khususnya dari rumah sakit men-training para babinsa jadi ini on progress jadi kami baru akan target 10.000 babinsa nanti ke depannya pelan-pelan sesuai dengan jumlah yang Pak Menko sampaikan jadi kami ada babinsa yang satu orang menangani dua desa sehingga totalnya itu nanti ada di 31.650 babinsa nah ini dalam target yang tidak lama akan kami pantau terus untuk pelaksanaan TOT sebagai tracer dan ini sudah ada SOP-nya jadi ini sudah kami videokan sudah ada SOP-nya sehingga para babinsa bisa memahami tugasnya sebagai tracer di lapangan dan ini kita evaluasi per 3 hari jadi para Kodam kita evaluasi sejauh mana untuk melakukan TOT terhadap babinsa supaya bisa segera berkemampuan sebagai tracer demikian Prof. Iku terima kasih baik terima kasih wakas sepatlima TNI berikutnya ini ada pertanyaan suaranya termit iya baik terima kasih Bapak wakas sepatlima TNI ini berikutnya ada pertanyaan dari berita jateng .net Mas Nur Kolis ini mungkin ditujukan kepada Kasat Gas Pak Doni Monardo banyak Ketua RT di Jawa Tengah yang tidak mendapatkan sosialisasi PPKM Mikro sehingga tidak paham apa yang harus dilakukan bagaimana Pak tentang program sosialisasi PPKM Mikro ini Pak baik Pak Prof. Iku terima kasih dan juga terima kasih kepada Pak Nur Kolis yang bertanya tentang Ketua RT yang masih belum mendapatkan informasi tentang sosialisasi jadi memang kita harus bekerja keras untuk bisa memberikan informasi secara masif secara terus-menerus tidak boleh terhenti tidak boleh terputus tentang instruksi Mendagri yang berhubungan dengan PPKM skala Mikro sesuai dengan perintah Bapak Presiden Jokowi ini adalah strategi yang menurut saya sangat baik karena teman-teman media semua tahu banyak sekali pakar-pakar epidemiologis yang selalu memberikan masukan bahwa dalam program penanganan COVID ini yang utama adalah pelibatan masyarakat nah pemerintah di sini tadi sudah dijelas oleh Bapak Menko Perekonomian selaku Ketua Komite telah mengalokasikan sejumlah anggaran untuk desa dan kelurahan nah inilah kita harapkan kepemimpinan unsur pemerintah yang terdepan yaitu para Kepala Desa dan juga para lurah agar bisa menyampaikan pesan menyampaikan tentang program PPKM skala Mikro kepada Ketua RT dan juga RW nah kalau masih ada Ketua RT yang belum mendapatkan informasi ini tolong bisa diinformasikan pada kami RT-nya di desa apa atau di mana kelurahan apa ya sehingga nanti kami bisa mengingatkan Satgas mulai dari tingkat provinsi kabupaten dan juga Satgas di tingkat kecamatan untuk bisa turun lebih optimal lagi ke tengah-tengah masyarakat terutama untuk Ketua RT dan RW demikian Pak Mikro baik terima kasih Pak Donny jadi cukup clear terima kasih kemudian ini ada pertanyaan dari Ciko BC Australia yang ditujukan kepada Pak Menko Pak Menko kapan kiranya WNA kembali diperbolehkan memasuki Indonesia dan apa ada perkembangan terkait dengan travel bubble dengan negara lain silahkan Pak terima kasih jadi WNA yang diperbolehkan ke Indonesia adalah memang yang sekarang memiliki perizinan khusus dan tentu ada kepentingan sesuai misalnya bisnis esensial dan negara-negara yang bisa adalah yang masuk dalam travel koridor bilateral antara Indonesia dan negara-negara tersebut jadi tentunya ini mulai ada yang bisa masuk namun mengikuti protokol kesehatan dimana mereka diminta untuk karantina lima hari pada tempat-tempat ataupun hotel yang mereka pilih sendiri dengan pilihan-pilihan yang sudah disiapkan jadi tentu di tes PCR kemudian setelah lima hari juga di tes PCR dan hotel yang menjadi pilihan tentu atas biaya WNA yang datang tersebut demikian terima kasih baik terima kasih Pak Menko selanjutnya ini ada pertanyaan untuk Pak Menkes dari Ismirah Arab News bagaimana perkembangan per Menkes mengenai vaksin mandiri atau gotong royong dan kapan akan dikeluarkan dan bagaimana nanti teknis laksanaannya apakah untuk impor vaksin terbuka kesempatan untuk pihak lain selain Bio Farma untuk mengimpor vaksin demikian Pak Menkes ya terima kasih memang vaksin gotong royong atau vaksin mandiri dengan adanya revisi PEPRES yang baru keluar minggu ini memang terbuka memang ada beberapa guidance yang kita berikan yang pertama adalah prinsip-prinsip dasar bahwa vaksin itu diberikan gratis ke seluruh rakyat Indonesia oleh pemerintah merupakan hak untuk mereka jadi walaupun ada program vaksin gotong royong ini tidak menghilangkan hak mereka untuk mendapatkan vaksin gratis yang kedua bahwa vaksin gotong royong ini merupakan kerjasama antara pemerintah dengan seluruh stakeholder lainnya termasuk pihak swasta untuk bisa melakukan percepatan program vaksinasi ini karena kita juga sampai sekarang belum ada bukti ilmiah yang pasti yang menyatakan berapa lama vaksin ini bisa memberikan kekebalan tubuh artinya semakin cepat semakin baik jangan sampai nanti kekebalan tubuhnya selesai kemudian program vaksinasinya belum selesai makin cepat adalah makin baik prinsip yang ketiga juga diberikan agar jangan sampai pemberian vaksin ini bisa membuka persepsi bahwa yang kaya bisa dulu karena sekarang juga di seluruh dunia ini merupakan isu yang sangat sensitif banyak negara-negara yang berkembang yang belum bisa mendapatkan akses vaksin karena negara-negara maju mengijon atau mendominasi pembelian vaksinnya dan prinsip yang keempat yang juga ingin kita pastikan adalah bahwa semua rakyat Indonesia memang melakukan program vaksinasi ini bukan untuk bisnis mata-mata jadi konsep bahwa vaksinasi dilakukan sebagai bisnis sesudah kami lihat di seluruh dunia merupakan sesuatu hal yang hampir tidak ada jadi dengan demikian konsepnya lebih banyak bahwa kita mengajak membangun mekanisme gotong royong di mana semua stakeholder membantu melakukan vaksinasi bagi seluruh rakyat di negara yang bersangkutan nah kami sedang mempersiapkan peraturan Menteri Kesehatannya bekerjasama juga dengan para stakeholder lainnya termasuk perusahaan-perusahaan suasana untuk bisa mengeluarkan peraturan yang memang baik artinya tetap berjalan di koridor-koridor tersebut namun juga memberikan fleksibilitas untuk teman-teman di pihak swasta yang merasa bahwa mereka memiliki kewajiban sosial untuk bergotong royong dengan pemerintah melakukan vaksinasi ini untuk seluruh rakyat Indonesia bisa berpartisipasi karena di mata saya sebagai Menteri Kesehatan untuk menyelesaikan masalah pandemi ini tidak mungkin pemerintah lakukan sendiri secara eksklusif tapi harus secara eksklusif tidak mungkin kita hanya melakukan dalam bentuk program vaksinasi milik pemerintah saja tapi harus bersama-sama seluruh komponen masyarakat membangun gerakan agar kita bisa memvaksinasi ini bersama untuk tersebut untuk mencapai hal tersebut partisipasi aktif masyarakat seluruh modal sosial yang ada seluruh social capital yang ada di masyarakat harus kita manfaatkan karena memang budaya masyarakat Indonesia adalah suka memberi suka bergotong royong dan itu sebenarnya merupakan salah satu kekuatan dari bangsa kita demikian Pak Wiko baik terima kasih Pak Menkes ini ada dua pertanyaan yang mungkin sebaiknya dijawab oleh Kasat Gas pertama dari ekaruangobrol.id mohon izin bertanya pada konteks PPKM Mikro sementara ada bencana lain semisal banjir bagaimana kebijakan ini bisa tetap berjalan dan skema apa yang sudah disiapkan yang pertama yang kedua pertanyaan dari Pak Primus Dorimulu apakah basis PPKM ini adalah RT jika sekitar satu setengah juta RT dipantau per hari informasi tentang COVID akan lebih lengkap berdayakan berdayakan para ketua RT Karang Taruna dan Ibu-ibu PKK silahkan Pak Doni baik terima kasih Prof. Assalamualaikum pertanyaan dari Saudara Eka Ruang Ngobrol ID memang betul ya jadi memang tantangan kita sekarang ini luar biasa banjir banjir bandang tanah longsor ditambah lagi gempa pada awal minggu kedua Januari yang lalu di Sulawesi Barat sehingga ada puluhan ribu warga negara kita yang harus betul-betul dilayani secara maksimal agar tidak sampai terpapar takokin dan ini sekali lagi butuh kerja keras dari semua komponen baik kami dari pemerintah pusat BNPB kemudian juga dari Kementerian Sosial dari Kementerian Dalam Negeri dan juga lembaga lainnya termasuk juga tentunya pemerintah daerah baik tingkat provinsi kawasan dan kota kecamatan sampai ke tingkat telurahan dan desa seperti halnya kejadian di Kalimantan Selatan lebih dari 50 ribu warga kita fungsi dan inilah tantangan yang terbesar ketika tidak cukup ruang tidak cukup tempat untuk menampung sosial kita yang mengalami musibah sehingga strateginya skemanya adalah pemisahan pemisahan antara kelompok yang rentan dan kelompok yang muda usia kelompok rentan di sini adalah lansia dan mereka yang punya pengorbin termasuk ibu hamil dan juga ibu yang menyusui serta balita dengan kelompok muda nah sejauh ini upaya ini cukup efektif untuk bisa mengurangi kasus penularan walaupun kita lihat terutama di Sulawesi Barat terjadi peningkatan kasus COVID-19 yang cukup signifikan bahkan tenaga kesehatan kita sudah hampir seribu orang yang terpapar COVID-19 termasuk juga mereka yang bertugas sebagai relawan tetapi sekali lagi kerjasama antar semua komponen akhirnya bisa mencarikan solusi bisa memberikan jalan keluar yang lebih baik lagi kemudian yang kedua pertanyaan dari Pak Primus Dorimulu berita satu terima kasih Pak Primus memang dari awal kita ini harus memutamakan memprioritaskan pelibatan sebanyak mungkin masyarakat untuk terlibat dalam penanganan COVID-19 Bapak Menko Perekonomian Selaku Ketua Komite Bapak Menteri Kesehatan tadi sudah menjelaskan dan arahan Bapak Presiden kalau kita bisa mengundalkan COVID-19 ini dengan rumus 3M ditambah dengan 3T ditambah dengan vaksin tadi sudah jelaskan Pak Menkes dan satu lagi adalah disiplin dan kompak nah kalau tingkat RT bisa melakukannya dengan baik saya yakin RT kasusnya berkurang bahkan bisa zona hijau nah kalau seluruh RT bisa zona hijau berarti kan RW bisa zona hijau naik ke atasnya kelurahan dan desa kecamatan seterusnya sehingga secara bertahap secara nasional kita bisa kita mampu buktinya apa Pak Primus tadi sudah jelaskan oleh Pak Menko tanggal 5 Februari kasus aktif kita itu jumlahnya 176.000 artinya ada 176.000 orang yang dalam perawatan baik perawatan tanpa gejala ringan sedang berat bahkan kritis tetapi saat ini telah menurun sekitar 17% artinya kalau semuanya bekerja bersama-sama kemudian para ketua RT juga bisa melibatkan lebih banyak lagi masyarakat kita harus yakin kita harus optimis ini pesan presiden harus optimis bangsa kita mampu nah oleh karenanya sekali lagi para teman-teman media kami dari Sargas menyampaikan terima kasih sekali lagi terima kasih dimana media telah membantu begitu banyak untuk meningkatkan kepatuhan meningkatkan literasi bangsa kita tentang COVID ini termasuk juga bencana lainnya dan kerjasama ini harus terus kita gaungkan harus terus kita lanjutkan tidak boleh berhenti dan masyarakat ada kalanya cenderung lupa nah tugas kita adalah mengingatkan ketika ada satu daerah yang sudah landai lantas lalai setelah landai biasanya lalai nah ini perlu ada orang-orang tokoh-tokoh yang mengingatkan media adalah salah satu bagian penting untuk bisa mengingatkan masyarakat kita demikian terima kasih Pak Primus baik terima kasih Pak Doni jadi demikian jawabannya untuk Pak Primus dan Mas Eka selanjutnya ada beberapa pertanyaan dari media terkait dengan peran Polri kebetulan disini ada Pak Komjen Paul Agus Andrianto Kabah Harkam Bapak pertanyaannya adalah bagaimana kesiapan Polri dalam mendukung PPKM Mikro dan juga penggian ekonomi nasional pertama dalam konteksnya PPKM Mikro Babin Kantip Mas silahkan Bapak Agus terima kasih yang terhormat Bapak Menko Bapak Menteri Kesehatan Bapak Pak Wiku Pak Doni Monardo dan yang wakili Mas Kalimah TNI Mohonicin melaporkan bahwa sejak COVID ini penyebarannya sampai di Indonesia tentunya peran TNI Polri tidak pernah terlepas dari upaya untuk menangani kemudian terkait dengan PPKM Mikro sebagaimana apa yang sudah kami laporkan kepada Bapak Menko dan peserta rapat sekalian bahwa kemarin 17-18 hampir 400 TOT sudah selesai dilaksanakan pelatihan dan ini melibatkan para kasubdit dan perwakilan satu orang dari Polda kemudian diikuti oleh para kasat Bimas di seluruh Pores di tujuh provinsi yang saat ini sedang diterapkan PPKM Mikro berbasis komunitas kemudian upaya-upaya tersebut juga diperintahkan oleh Bapak Kapolri untuk dilaksanakan kegiatan-kegiatan imbangan di daerah di seluruh Polda dalam rangka juga untuk menangani penyebaran COVID-19 di wilayah dan syukur Alhamdulillah dalam penerapan PPKM yang tahap dua sampai dengan PPKM Mikro tahap pertama pelaju penyebarannya relatif bisa terkendali sebagaimana apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri Kesehatan maupun Bapak Doni Monardo kemudian terkait dengan upaya pemulihan ekonomi nasional secara langsung Bapak Presiden sudah menyampaikan arahan pada saat rapim TNI Polri bahwa prioritas utama pemerintah adalah penanganan pandemi COVID-19 dan upaya pemulihan ekonomi nasional kepada seluruh jajaran sudah diingatkan untuk mendukung UKM-UKM yang dilaksanakan di daerah kemudian mengawal seluruh proses kegiatan penggunaan anggaran-anggaran dalam rangka penanggulangan COVID-19 dan juga menjamin perputaran ruang di masyarakat sehingga harapan pemerintah untuk tumbuh pada kuartal pertama tahun 2021 ini bisa tumbuh persegi demikian Pak Riku terima kasih baik terima kasih Bapak Komjen ini ada beberapa concern dari media tentang terkait dengan pemerintah hak desa kaitannya dengan PPKM Mikro kami mohon kepada Bapak Yus Harto Bunto Yunggot sebagai dirjen pemerintahan desa untuk bisa menjelaskan bagaimana secara singkat saja bagaimana peran di pemerintahan desa dalam menjalankan peran PPKM Mikro ini Pak dan kendalanya apa dan apa yang sudah diselesaikan kaitannya dengan hal tersebut silahkan Bapak terima kasih Pak Wiku Assalamualaikum Warahmatullahi 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 yang terhormat Bapak Menko Perekonomian Bapak Menteri Kesehatan Pak Kabah Harkam dan seluruh hadirin sekalian untuk di tingkat desa kita sudah melakukan beberapa percepatan diantaranya untuk penyelesaian peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan PPKM Mikro Bapak kita sudah meminta kepada kepala desa untuk melakukan sebelum mendapatkan perdes ini sudah bisa ditetapkan dengan peraturan kepala desa yang lebih simpel sehingga dalam pelaksanaannya nanti kepala desa tidak mengatasi tidak mengalami masalah dalam penerapan anggaran nanti setelah itu baru ditetapkan dalam perdes dan dengan melibatkan anggota BPD yang ada di tingkat desa kami pun sudah memantau dan membentuk tim untuk bisa tercapainya pembentukan posko yang ada di tingkat desa pada umumnya semua desa sudah mulai bergerak Pak Menko perekonomian dan kami hari ke hari juga melakukan pemantauan terhadap perkembangan pembentukan posko di tingkat desa demikian Bapak secara singkat yang kami laporkan terima kasih baik terima kasih Pak Yusarto ini terbatasan waktu saya akan berikan dua pertanyaan lagi yang pertama adalah Pak Firdaus dari Neraca ini bertanya untuk Pak Mekes apakah saat ini sudah ada data puskesmas di Indonesia masalahnya sering ada pasien suspek ini ditolak berobat di puskesmas yang domisilinya tidak bisa Banyak suspek yang tinggal dikenerakan di Bekasi tapi KTP nya harusnya tidak memasalahkan KTP khususnya suspek COVID-19 tapi bisa melakukan verifikasi kependudukan di data senter KTP Dukcapil mohon takutannya Pak ya memang data di Dukcapil itu adanya data alamat tempat tinggal bukan alamat domisili jadi mungkin ada orang yang di Bekasi bekerja kemudian pos di Jakarta memiliki KTP Bekasi atau sebaliknya orang di Jakarta tempat tinggalnya memiliki KTP Jakarta tapi bekerja di daerah Tangerang sehingga domisilinya ada di Tangerang nah saya sudah minta nanti ke teman-teman di puskesmas berdasarkan masukan ini kalau bisa bantu dicek domisilinya di mana kalau memang domisilinya ada di daerah puskesmas tersebut nanti kita bikin prosedur administrasinya agar bisa dilayani dan nanti saya juga akan bicara dengan Kemendagri supaya data alamat domisili ini juga bisa dilengkapi selain alamat tempat tinggal selain alamat tempat tinggal dengan demikian layanan kesehatannya kita berikan bisa mengikuti pergerakan rakyat walaupun memang secara administrasi data tempat tinggalnya belum diperbarui jadi terima kasih masukannya nanti kami akan lengkapi prosedur di seluruh prosesan baik terima kasih Pak Mankes pertanyaan terakhir ini dari Mas Ardi Okezon mungkin lebih cocok dijawab oleh Pak Manko mutasi COVID-19 ini semakin banyak dan beberapa negara sudah melaporkan kasus kejadian terkait strain baru tersebut bagaimana Indonesia memastikan tidak ada kemasukan strain baru tersebut karena perjalanan di tas negara ini sangat berisiko untuk mendatangkan strain jenis baru dan bagaimana upaya identifikasi kasus strain baru ini silakan Pak Manko mungkin karena ini terkait dengan genom ini saya persilakan Pak Mankes untuk menjawab tetapi dari segi pembatasan daripada travelers dari berbagai negara dan juga ada permintaan di PCR sebelum ke Indonesia dan saat ke Indonesia di karantina lima hari sehingga tentu kita berharap bahwa mutasi virus ini bisa terekam selanjutnya secara teknis terkait dengan genome sequencing silakan Pak Mankes terima kasih Pak Manko memang rekan-rekan wartawan pada saat kita mendiskusikan mengenai pembatasan travel koridor Pak Manko memberikan kearahan kepada kami agar bisa memastikan daerah-daerah mana di luar negeri yang memiliki strain atau mutasi virus yang baru dan kami sudah identifikasi bekerjasama dengan GISAID itu lembaga internasional yang bergerak di bidang monitoring mutasi virus di seluruh dunia dan kami dapat memang ada tiga daerah yang cukup beresiko yaitu daerah dari London kemudian mutasi yang berasal dari Afrika Selatan dan mutasi yang berasal dari Brazil sehingga kami diminta berkoordinasi oleh Pak Manko agar bisa membatasi atau juga secara lebih aktif mencek pergerakan yang berasal dari ketiga lokasi tersebut jadi mutasi di London mutasi di Afrika Selatan dan mutasi di Brazil hal kedua yang kami juga diminta oleh Pak Manko adalah untuk bisa memastikan kita memiliki kapabilitas yang cukup untuk melakukan tracing ini melakukan diagnostik ini melakukan pemeriksaan apakah mutasi baru ini sudah ada dan atas arahan dari Pak Manko tersebut kita di awal Januari sudah bekerjasama dengan Menry Sekbrit kita bangun jaringan laboratorium 12 buah ada di saya dan ada di Pak Bambang Brojo karena kita yang memiliki laboratorium ini untuk bisa melakukan koordinasi melakukan sampling dan testing untuk mutasi baru strain virus yang baru dengan metode whole genome sequencing maupun partial genome sequencing dan sebagai sekaligus buat laporan Pak Manko atas arahan Pak Manko tersebut dulu kita satu tahun hanya memberikan 170 sampel sekarang dari Januari sampai sekarang satu setengah bulan kita sudah nambah sampel lagi sebanyak 180 jadi yang kita lakukan dalam satu setengah bulan ini sudah jauh lebih banyak daripada yang kita lakukan setahun yang lalu sesuai dengan arahan Pak Manko dan perlu saya laporkan sampai saat ini kita belum menemukan belum menemukan ya bukannya belum ada tapi belum menemukan adanya virus yang kita deteksi di lab PCR dengan strain atau dengan jenis mutasi yang dari London maupun yang dari Afrika Selatan maupun yang dari Brazil dan kami akan terus sekarang memperbaiki frekuensi dan kualitas sampling dari lab-lab PCR yang ada untuk memastikan kita cukup rapat atau cukup lengket cukup kecil-kecil jala-jalanya untuk mengidentifikasi dini kalau ada mutasi virus demikian Pak Menko baik terima kasih Pak Menkes Pak Menko mungkin menambah dari hal ini mungkin perlu klarifikasi dari kasat gas kaitannya dengan WNA ataupun WNI yang kembali ke Indonesia dan bagaimana proses screening yang dilakukan itu hasilnya seperti apa mungkin Pak Doni bisa memberikan penjelasan baik terima kasih Prof. Bikuf sebagai tambahan saja sejak pemerintah menetapkan PSBB pada awal April yang lalu kemudian Mai sejauh ini sudah lebih dari 3.500 orang yang dari luar yang positif COVID namun setiap tanggal 28 Desember yang lalu Bapak Presiden menugaskan komite Pak Erlangga dan para menteri untuk pembatasan warga negara asing kemudian termasuk melakukan karantina pada mereka yang tiba di Indonesia termasuk juga untuk PNI kita yang repatriasi nah disini Bapak Ibu sekalian bisa melihat bahwa sejak tanggal 28 Desember 2020 tercatat sudah 1.214 orang yang positif COVID baik WNI yang jumlahnya 1.092 maupun WNI 1.22 kemudian ada 10 negara dengan kasus positif terbanyak mulai dari Arab Saudi UA Turki Malaysia Qatar Singapura Jepang Korea Hongkong Taiwan padahal saya ulangi padahal semuanya ini membawa surat keterangan bebas COVID nah sekarang pertanyaannya apakah mereka ini terpapar tetapi belum terinfeksi atau terpapar selama penerbangan dan ini yang menjadi tugas kami bersama dengan Kemenkes untuk mencari informasi lebih lanjut kemudian lanjut berikutnya nah disini kita lihat bahwa sebelumnya ada swab pertama kembali kita tadi swab pertama swab pertama dilakukan terjaring 889 orang yang positif COVID kemudian tetap melakukan karantina walaupun mereka itu negatif tetap melakukan karantina kemudian swab kedua terjaring lagi sebanyak 325 orang jadi ternyata Bapak Ibu sekalian teman-teman media bahwa kebijakan Bapak Presiden untuk melakukan program pemeriksaan secara optimal kepada mereka yang datang dari luar negeri baik WNA maupun warga negara kita yang repatriasi sangat efektif jadi kalau ini kita lalai mungkin kasus COVID di tanah air kita pasti akan lebih besar lagi dan kami bersama dengan tim semuanya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua petugas baik di bandara maupun di hotel-hotel kerjasama dengan PHMI yang telah berjalan sangat baik termasuk rumah Wisma Pademangan yang dibawa kendali dari Wisma Atlet ini data-data nanti lanjut bisa diminta kepada Panitia lanjut nah ini negara-negara baik yang tiba WNA maupun WNI yang baik yang pertama maupun yang swap kedua positif COVID lanjut demikian yang dapat kami sampaikan terima kasih terima kasih Pak Doni jadi dengan demikian semakin komplit penjelasan dari bagaimana proses penapisan screening yang kita lakukan dalam rangka untuk mencegah terjadinya penularan dari luar negeri terhadap virus-virus yang mungkin mutasi dan bisa masuk ke Indonesia dengan selesainya tanggapan dan penjelasan dari Bapak Ibu sekalian terutama para narasumber dengan demikian acara konferensi PES pada pagi hari menjelang siang hari ini selesai terima kasih kepada rekan-rekan media yang telah memperhatikan dan mengikuti acara ini dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Erlang Hartarto kepada Bapak Menteri Kesehatan Bapak Bungi Gunadisadikin kepada Bapak Bapak Harkam Bapak Komjen Paul Agus Andrianto Bapak Waasops Paklima TNI Marsma TNI TNI serta Dirja Pemerintah Desa Bapak Yus Harto dan terutama juga kepada Bapak Legen TNI Doni Monardo yang telah memberikan keterangan kepada publik tentang PPKM perpanjangan PPKM dan PPKM Miklo dan kami mohon dukungan dari seluruh masyarakat terutama melalui media agar program program ini bisa berjalan dengan baik khususnya di daerah-daerah yang sedang mengalami PPKM dan PPKM Mikro agar seluruh kasusnya bisa terkendali dengan baik dan perekonomian juga bisa segera bangkit demikian terima kasih Bapak Ibu sekalian mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaiannya dengan demikian konversi PES pada pagi hari ini kita tutup terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh om santi-santi om namo budaya salam bergajikan terima kasih Prof terima kasih Pak Primoz terima kasih Pak Minko terima kasih Pak Primoz terima kasih Pak Menges Terima kasih